Ada satu kata dalam video ini yang kerap menjadi momok pemantik pertengkaran yang terjadi di dunia. Apa itu? Agama. Ketika perpecahan, pertikaian, pertengkaran itu terjadi, lantas agama kayak yang salah. Bukan. Video ini saya buat dengan harapan dari perbedaan itu kita bisa saling mencintai dalam kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Video hari ini mungkin cukup sensitif untuk kita bahas. Tetapi ketika perspektif kita sama, maka tidak akan ada yang perlu kita khawatirkan. Bangunan berwarna merah yang kalian lihat di samping saya adalah tempat di mana orang-orang Jepang menjalankan ibadah. Tempat ini mereka sebut Jinja. Sebelum terlalu jauh, kita perlu mengenal agama Shinto. Agama asli Jepang yang mengagungkan alam dan dewa mitologi Jepang. Konon, di masa lalu Jepang pernah kehilangan matahari. Hal tersebut diikuti dengan keadaan tidak adanya ayam jantan yang mau berkokok. Selama berbulan-bulan, matahari tidak pernah terbit. Lantas orang-orang memikirkan cara untuk memanggil matahari. Maka dibangunlah dua pilar vertikal dan disatukan dengan atasan berbentuk horizontal. Itu dibuat agar ayam jantan bertengger di sana dan terdorong untuk berkokok. Mereka percaya, kokokan ayam jantan dapat memanggil matahari. Dan matahari pun terbit. Dan dari situlah Jepang juga dijuluki sebagai negara matahari terbit. Dan seperti inilah keadaan hari ini. Terima kasih telah menonton! Konon, disinilah mereka melaksanakan peribadatan. Tapi sebenarnya tidak. Perhatikan percakapan kami selanjutnya. Jadi, kalau Sepanjang sejak, saya bersekutuskan akan terjahat? Tidak. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati